Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih bisa bertahan di angka 5% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan bahwa ekonomi Indonesia tahan terhadap guncangan dan tekanan eksternal. Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih bisa bertahan di angka 5% dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, kemudian pada tahun 2015, ekonomi Indonesia berada di level 4,88%, di tahun 2016, ekonomi Indonesia kembali naik di level 5,02%. Sejak saat itu, ekonomi Indonesia tidak pernah keluar dari angka 5%. Terakhir pada tribulan 2 tahun 2019, PBS mencatat ekonomi Indonesia berada di level 5,05%. Minimnya dampak tekanan global karena nilai ekspor Indonesia hanya 30% terhadap produk domestik brutto nasional berbeda dengan negara tetangga di ASEAN. Seperti Singapura yang nilai ekspornya 200% terhadap PDB negaranya, serta Malaysia dan Thailand 150% terhadap PDB. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak dikerahkan oleh permintaan domestik yakni konsumsi rumah tangga. Tercatat dalam 5 tahun terakhir, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB Indonesia selalu di atas 55%. Namun untuk jangka panjang, ketergantungan pada konsumsi rumah tangga harus mulai ditekan. Harus ada setting ke komponen lain agar ekonomi Indonesia makin kuat. Salah satu komponen tersebut bisa jadi industrialisasi. Pasalnya pertumbuhan industri manufaktur tahun lalu hanya sebesar 4,7%, lebih rendah dari tahun 2017 yang tumbuh 4,74% dan jauh dari target pemerintah Jokowi-JK sebesar 8%. Bila industri manufaktur Indonesia bisa dioptimalkan, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 7%.